Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel mas Vincent Di video kali ini kita mari belajar Cara memperbaiki Kulkas yang gak dingin teman-teman Jadi Langkah pertama Yang perlu teman-teman ketahui Bagaimana sih cara mengetahui Kerusakan Kulkas yang gak dingin teman-teman Nah ini Yang biasanya yang Buat teman-teman kesulitan Itu gak tau yang Mana rusaknya teman-teman Jadi disini Saya buatkan tutorialnya Sebelumnya sudah pernah saya bahas ya Untuk bagaimana cara mengetahui kerusakan Kulkas satu pintu Bahkan dua pintu yang gak dingin teman-teman Oke Yang pertama disini Yang perlu teman-teman ketahui Ini memang sepilih teman-teman Tapi ini Bisa mempengaruhi Kinerja dari Kulkas ini teman-teman ya Yang pertama yaitu Dari tegangan listrik Di rumah teman-teman Jadi tegangan listrik Di rumah ketika Tegangannya itu drop Otomatis Kulkas Baik itu semacam Kulkas satu pintu Dua pintu Bahkan Yang lainnya juga Itu gak bakalan Dinginnya itu gak bakalan maksimal Ada juga yang seperti ini teman-teman Tegangan listrik di bawah 170 Itu mesin kompresor Mesin kompresor itu gak bakalan dia hidup Otomatis Di bagian keseluruhan kulkas ini Itu gak dingin teman-teman ya Jadi Yang pertama itu Cek dulu Tegangan listrik di rumah Itu normal atau tidak Kalau normal itu Sekitar 220 teman-teman ya Tapi itu jarang Nah tapi disini Minim itu 190 Kalau udah sore hari Ya sudah sore hari Itu harus 190 Di bawah 190 Itu Dikategorikan Kurang bagus Teman-teman ya Itu bisa Biasanya 185 itu masih bisa dingin Tapi dia prosesnya lama Jadi Pembeku Pembekuannya Esnya itu lama Nah yang kedua Apa Yaitu yang kedua Itu di bagian mesin kompresornya Ini teman-teman ya Oke sekarang kita coba Geser dulu Nah di bagian Mesin kompresor Ini Yaitu jantung dari Kulkas teman-teman ya Jadi ketika mesin kompresor ini Mati Ataupun rusak Otomatis Kulkas satu pintu ini Dia gak mau dingin teman-teman ya Karena ini sudah jantungnya Nah Disini ada beberapa penyebab Mengenai kerusakan pada Kompresor ini teman-teman ya Jadi Yang pertama itu di bagian relay Ataupun overloadnya ini teman-teman Nah ini Ini ada relay Dan yang satunya juga ada overload Nah biasanya Ketika mesin kompresor ini Sudah mengalami kerusakan Itu ditandai dengan Relay ini teman-teman ya Jadi relay ini semacam MCB di rumah teman-teman Jadi ini pengaman Untuk mesin kompresor ini Ketika mengalami Overheat ya Atau tegangan arus Tinggi teman-teman ya Makanya ketika Ada arus tinggi Masuk ke bagian kompresor Itu Dia akan putus teman-teman Ya Ini Biasanya teman-teman Cek dulu nih Apakah Di bagian overload Dan relaynya ini Bagus atau tidak Nih Saya contohkan teman-teman Nah yang sering terjadi Itu di bagian relay Teman-teman ya Daripada di bagian Offload yang Sering rusak Nah ketika teman-teman Sudah mengetahui Kerusakan di bagian Relaynya ini Biasanya Ketika kita Kocak seperti ini ya Kita kocak seperti ini Itu biasanya Ini bunyi teman-teman ya Kayak ada yang Pecah di dalam Itu namanya Bimetal Nah ketika sudah Mengetahui kerusakan ini Teman-teman pasti beli Relay yang seperti ini Teman-teman Atau beda Relay ya Bentuknya berbeda Tapi fungsinya sama Teman-teman Ada juga yang Pinnya kanan-kiri Juga ada Disini nih Juga ada pin Kadang disini juga ada pin ya Nah disini Yang perlu Teman-teman Ketahui Itu samakan Pinnya teman-teman ya Jadi kita samakan Kalau misalkan Pinnya ini Di bagian sisi kanan Teman-teman harus Soketannya ini Kembalikan lagi Ke pin yang Sebelah kanan Jangan taruh di Sebelah kiri Ya Karena ini pin yang Orisininnya itu Ada di sebelah kanan Kalau teman-teman Taruh di Pin sebelah kiri Itu otomatis Mesin kompresor ini Tidak bakalan jalan Nanti akan macet Teman-teman ya Nah Setelah teman-teman Ganti Sesuai yang Sudah Saya bilang tadi Ketika sudah Kita Ganti Kemudian kita Pasang kembali Tapi di bagian Mesin kompresor Dia tetap Tidak mau hidup Teman-teman ya Nah disini ada Cara ya Ada caranya Teman-teman bisa Lihat Video saya Di Tiga kabel Tidak dingin Cukup Tiga kabel aja Nah itu cara Jemper Mesin kompresor Ini teman-teman Nah ketika sudah Kita pasang Kemudian Tidak Tidak Mostat Teman-teman bisa Jemper langsung Untuk mesin kompresor Nah ketika Sudah kita Jemper Itu harus Kita tunggu 5 menit Teman-teman ya Nah ketika sudah Kita tunggu 5 menit Supaya Kenapa Oli yang di Bagian bawah ini Bisa melumasi Di bagian Seker sini Di bagian Seker atas Ini teman-teman Nah ketika sudah Tunggu 5 menit Teman-teman Pasang kembali Di bagian Relay dan Overloadnya Nah itu Jangan kita Langsung pasang Kemudian kita Langsung Tancapkan ya Stakernya Nah itu Harus kita tunggu Lagi nih teman-teman ya Jadi harus kita Tunggu lagi Sekitaran 10 menit Paling Apa Paling cepat Itu 10 menit Baru teman-teman Pasang Dan nyalakan Kembali Insya Allah Mesin kompresor ini Bisa kembali Hidup Teman-teman ya Nah itu ya Yang Kedua Teman-teman ya Ini sudah Kemungkinan teman-teman Faham ya Mengenai ini Nah yang Ketiga disini Di bagian Bodi kulkas Teman-teman ya Jadi di bagian Bodi kulkas ini Terasa dingin Biasanya Itu Terjadi ketika Freon itu Mengalami Kehabisan Teman-teman ya Jadi mengalami Kehabisan freon Di bagian Kulkas ini Teman-teman Jadi Disini teman-teman Bisa mengetahui Bagaimana Cara mengetahui Freon itu Habis atau tidak Nah itu Biasanya Ditandai dengan Mesin kompresor Itu hidup Kemudian Di bagian Fresher ini Di bagian Fresher ini Ada suara Gemericik Seperti air Kemudian Di bagian Bodi itu Terasa dingin Itu sudah Pasti ada Kebocoran Freon Teman-teman ya Nah ini Yang perlu Kita tangani Dan kita cari Tahu Letak Kebocorannya Dulu Baru kita Isi freon Kembali Nah ketika Disini Sudah mengalami Di bagian Fresher ini Tidak ada Suara Gemericik Atau Suaranya Itu Dia Hening Teman-teman ya Jadi suaranya Hening Sudah pasti Di bagian Mesin kompresor Itu Dia mati Teman-teman Nah teman-teman Harus cek Itu Nah ada juga Yang kasus Seperti ini Teman-teman Ada juga Kulkas satu pintu Ini Dia dingin Tapi gak bisa Beku Nah kasusnya Seperti ini Kemarin saya Sudah upload Untuk videonya Di bagian Fresher Disini Bunga esnya Itu tidak Rata Nah ini Tidak rata Hanya saja Di bagian Atasnya saja Yang ada Bunga esnya Nah ini Disebabkan Karena Ada beberapa Penyebab Teman-teman ya Yaitu Di bagian Fresher Sini Itu Banyak Oli kompresor Yang sudah masuk Kedalam sini Sehingga Di bagian Freonnya itu Dia semakin Berkurang Karena sudah Kalah dengan Oli Kompresor Tadi Teman-teman ya Nah itu Yang kedua Ada kebocoran halus Di bagian Pipa Kulkas Teman-teman Nah itu Yang terjadi Teman-teman Dan ada juga Yang ini Jarang sekali ya Terjadi Itu di bagian Mesin kompresor Karena banyak Banyak banget Teman-teman Yang bertanya Itu kata teknisi Dia Harus ganti Mesin kompresornya Nah ini Beda lagi Kalau ganti Mesin kompresor Teman-teman ya Karena Untuk Ganti kompresor Itu sendiri Dan cara Ngeceknya juga Itu Harus Menggunakan Amper juga Kemudian Juga Kita ukur juga Tekanan Dari mesin kompresor Itu sendiri Tapi Kebanyakan Kalau kulkas Satu pintu itu Biasanya Itu butuh Kita flashing aja Kita bersihkan Oli di bagian Evaporatornya ini Kemudian Kita isi Kita isi ulang Kita isi ulang Freonnya Atau pendinginnya Itu sudah Dingin teman-teman Saya jamin Itu sudah dingin Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Untuk cara mengatasi Dan cara mengetahui Kerusakan Di bagian kulkas Satu pintu ini Karena Banyak banget ya Yang bertanya Kulkas saya Nggak dingin Tapi lampunya nyala Ini teman-teman Harus cek dulu Yang pertama Tegangan listrik Yang kedua Mesin kompresornya Hidup atau tidak Kalau nggak hidup Ya teman-teman Cek di bagian Relay Ataupun Offloadnya Biasanya Kompresor itu Mengalami Macet Gagal start Itu banyak banget ya Teman-teman Bisa cek aja Di bagian Mesin kompresornya Nah kemudian Disini gini Kulkas nggak dingin Tapi di bagian Mesin kompresor Dia panas Nah ini kita ada Tanda tanya Teman-teman ya Itu panas Karena mesin kompresor itu Hidup Atau Karena macet Teman-teman Ya Cara mengetahui Kompresor itu hidup Yaitu Di bagian Fresor ini Itu ada suara gemericik Kalau hanya Cuman panas Tapi nggak ada Suara gemericik Itu artinya Mesin kompresor itu Macet Ya Teman-teman bisa Jumper Menggunakan Tiga kabel aja Seperti di video saya Sebelumnya Teman-teman Oke Jadi seperti itu Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Atau Teman-teman bisa Kirim video Di IG saya Mas Vincent Oke Mungkin itu aja Teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh